Nama saya Muhammad Iksan, praktisi Abdi Sawit, di mana saya sudah bekerja selama 30 tahun, lulusan dari teknik mesin IPS. Dan dalam hal ini saya bernaung di bawah P3PI. Ya, materinya yang akan saya sampaikan di seminar nanti, yaitu oilosis maksimum 1%, why not? Nah, di mana intinya bagaimana kita melihat apsidolosis, yaitu dengan rumusnya sama dengan polumo kali oil sample, oilosis sampelnya. Nah, tentunya dua parameter ini kita harus turunkan dua-duanya untuk mendapatkan satu persen, jadi mana standar 1,5 jadi 1 itu suatu hal yang wow, kalau orang lihat apa mungkin. Ya, nanti akan kita bedah, kita akan lihat mungkin apa tidak. Ya, tapi tentunya dengan basic principle engineering, bukan dengan karang-karang, dan dengan praktikal juga, dengan hasil di pabrik yang akan kita tunai. Ya, tadi kita sudah singgul dengan updating teknologi ini, ternyata kita bisa kolaborasi, misalnya dari awal, tadi saya sudah sampaikan dengan grading, bahwa, apa yang saya sampaikan juga, bahwa untuk mengatasi losis harus dari depan. Dan dengan kombinasi teori atau prinsip Pareto 80-20, dari timbangan, kalau kita lihat kesempatan pabrik, timbangan sampai stelizer itu, 80% hasil kita dapatkan dengan hanya 20% effort. Dan ada lagi, tadi Pak Mister Igor sampaikan dengan BMG, biomikrogelnya itu, ya, selaras dengan apa yang saya sampaikan, tapi dari segi mekanikalnya, tapi beliau dengan segi biomikronya tadi bisa membesarkan diameter partikel minyak yang untuk dipisahkan sehingga lebih cepat. Ya, sangat bagus sekali ya, untuk kolaborasi dari semua narasumber itu. Tentunya, siapa sih yang nggak mau losisnya lebih rendah ya, terutama 1% itu nggak banyak orang dapatkan. Tapi memang, kelihatannya memang nggak mungkin sampai Anda sendiri bisa membuktikan, mempraktekannya apa yang saya sampaikan. Ada beberapa pabrik yang sudah membuktikan itu, itu bukti nyata, bukan omong kosong saya aja gitu. Kalau pump oil-nya ingin sukses, harus updated, bukan cuma teknologinya, knowledge-nya. Knowledge-nya harus di-update dulu ini. Karena kalau kita nggak updated knowledge-nya dengan baik lewat forum ini, ya, gimana kita mengkooperasikan semua itu kembali ke SDM-nya. Kalau SDM-nya sudah oke, ya, akan konsistenlah hasilnya dengan apa yang ilmu kita sudah dapat. Terima kasih sudah menonton!